Intro Pemirsa angka kasus stunting di Provinsi Bali mencapai 10,9% Upaya penanggulangan stunting terus dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Bali melibatkan pemangku kepentingan terkait dan seluruh komponen masyarakat termasuk memberikan pemahaman kepada para remaja untuk menjadi keluarga yang sehat dan melalui peran besar desa adat yang bisa mempercepat pemahaman masyarakat tentang stunting Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Dr. Niloh Gede Sukardiasi mengatakan angka kasus stunting di Nasional mencapai 24,4% sedangkan untuk di Bali sekitar 10,9% dan merupakan peringkat terendah di seluruh Indonesia yang menyampaikan meskipun Bali paling rendah kasus stuntingnya tetapi harus tetap waspada jangan sampai lalai yang mengibatkan kenaikan kasus melihat itu diperlukan sinergitas semua pihak untuk menangulangi dan penjagaan sehingga kasus stunting tidak meningkat salah satunya dengan menyasar desa adat melalui peran desa adat khususnya di Bali yang masih kental adat dan tradisinya tentunya akan lebih mempercepat pemahaman masyarakat tentang stunting melalui konseling kesosialisasi dalam percepatan penjagaan stunting ini kami berharap sekali kepada bedesa adat, majelis desa adat untuk perannya agar masyarakat utama yang beragaman Hindu untuk melaporkan atau menyampaikan bahwa dirinya akan menikah 3 bulan sebelum nikah-nikah harus kita screening untuk kesehatannya tujuannya A, karena untuk meyakinkan pada saat dia menikah dan hamil itu dalam keadaan sehat kalau tidak sehat nanti berisiko melahirkan anak stunting nah inilah perlu kita waktu intervensi 3 bulan untuk menyiapkan mereka sehat terutama hemoglobin, kadar hemoglobin pemeriksaan jadi yang diperiksaan cuma sederhana 4 saja tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan HB, pemeriksaan darah jadi kalau itu sudah bagus kemungkinan untuk perdarahan atau melahirkan anak stunting itu pasti bisa diminimal berbagai langkah juga sudah dilakukan BKKBN bersama Pemprov Bali diantaranya membentuk tim pendamping keluarga di masing-masing desa di seluruh Bali pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan pria nikah Bali, calon pengantin dengan peluncuran aplikasi LCMIL elektronik siap nikah dan hamil Madi Risma Bali TV